Infinix semakin menegaskan eksistensinya dengan memperkuat penetrasi pasar di segmen anak muda. Pasar entry-level menjadi pasar yang besar dan potensial di Indonesia. Segmen ini juga banyak diisi dengan beragam kebutuhan, mulai belajar online, sosmed hingga gamer pemula. Pihaknya akan mengeber banyak produk baru dalam tahun 2021 ini, termasuk salah satu seri yang membuat Alvin C naik Vietnam. Apa saja produk terbaru Infinix selama tahun 2021 ini? Simak video ini sampai habis. Infinix merilis Smart HD di Indonesia dan sudah dijual sejak tanggal 27 Maret lalu di Lazada. Masuk ke dalam kategori smartphone harga Rp 1 jutaan, Infinix Smart HD menunjukkan kapasitas baterai 5000 mAh dan fitur DTS Audio sebagai nilai jual utamanya. Infinix membekalinya dengan prosesor Mediatek Helio A20 berjalan di fabrikasi 12nm disandingkan dengan RAM LPDDR4 2GB dan penyimpanan internal 32GB. Jika dirasa masih kurang, pengguna dapat melakukan ekspansi penyimpanan hingga 256GB. Infinix Hot 10 Play resmi diperkenalkan di Indonesia Januari 2021 lalu mengusung chipset dari Mediatek Helio G25 yang sudah berjalan di fabrikasi 12nm. Untuk sistem operasinya berjalan di Android 10 Go Edition dengan antar muka XOS 7.0. Infinix menyebut HP terbarunya ini sebagai Power Bank Pillar karena punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang pastinya tahan lama untuk segala aktivitas seharian. Ponsel yang merupakan kolaborasi Infinix dengan game populer Mobile Legends Bangbang ini menyesal konsumen dari kalangan generasi Z, khususnya yang gemar bermain game. Sebab Infinix Hot 10s diternagai dengan chipset Mediatek Helio G85 mengusung layar IPS LCD seluas 6.82 inci dengan resolusi 720 x 1640 pixel. Layar Hot 10s ini mendukung refresh rate hingga 90Hz dan touch sampling rate 180Hz yang diklaim mampu menampilkan gambar yang lebih mulut saat bermain game. Infinix Hot 10s Infinix Hot 10s resmi meluncur pada 12nm lalu dan ponsel ini tampil dengan layar besar seluas 6.95 inci Full HD+. Sementara itu, Infinix Hot 10s memiliki refresh rate hingga 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Untuk dapur pacunya dipekali dengan chipset dari Mediatek Helio G85 yang dibantu oleh RAM 4GB atau 6GB serta opsi ROM 64GB dan 128GB dipekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000mAh lengkap dengan fast charging 18W. versi Pro dari Infinix Hot 10s ini sama-sama memiliki layar IPS LCD seluas 6.95 inci Full HD+, dan reverse rate 90Hz hingga touch sampling rate 180Hz. untuk dapur pacunya versi Pro ini lebih unggul dari adiknya dipekali dengan chipset Mediatek Helio G95 serta pilihan RAM dan ROM 6 per 128GB dan 8 per 256GB. sama-sama dipekali dengan kapasitas baterai 5000mAh tetapi memiliki fitur fast charging lebih tinggi yaitu 33W. dan semoga informasi yang kami sampaikan. dan semoga berikan informasi yang kami sampaikan. selanjutnya